oke selamat pagi buat teman teman semuanya semoga sehat dan sukses selalu buat kalian semua kali ini market lagi biris teman teman ya turunnya agak parah ya menurut saya ini bitcoin aja turun ke 40 ya atau turun 7,48% teman teman ya untuk market global pun merah semua dan di coin favorit saya merah semua bayangkan shiba turun 9% baby dodge turun 10% sinja 10% saitama 6% teman teman ya banyak itulah yang saya bilang ke teman teman semua ya kita harus share berita berita positif karena ini buktinya kalau memang kemarin ya kemarin yang saya posting itu banyak orang yang berarti sudah termakan sama foodnya tangan kanan warren buffett ya foodnya dari jp morgan dan itu sudah termakan semua teman teman ya termakan food itu semua itu kenapa saya bilang dua food itu paling berbahaya dan ya mereka ngefoodnya dari Eropa Eropa dan Amerika ya inilah yang terjadi saat ini teman teman ya tapi menurut saya jangan cut loss dulu ya kalau saya pribadi saya nggak cut loss terus untuk serok kayaknya kita tunggu sampai besok lah teman teman ya sampai besok kalau dia masih merah serok bisa ya serok bisa karena juga saya gajian nanti ini saya akan serok teman teman saya berharap makin turun sih makin turun dulu saya berharap kalau saya pribadi ya soalnya saya mau nyerok ya kalau yang buat yang sudah beli kemarin ya hold aja teman teman ya jangan cut loss ingat jangan cut loss cut loss itu apa ya ya rugi ya teman teman ya namanya aja cut loss teman teman ya bisa saja kalian mau cut loss tapi harus prediksi kalian kuat gitu loh jadi kalian cut loss ya kalian sudah tahu nih dia mau turun ke harga berapa lagi terus serok kembali gitu loh tapi saran saya sih jangan cut loss tapi kalau ada dana segar ya uang dingin ya ingat ya uang dingin ya uang dingin baru dipakai beli itu pun kalau mau beli kalau nggak nggak apa-apa teman teman ya tapi saya rasa ini apa diskon lah menurut saya ya jadi jangan lihat ini sebagai kepanikan ya karena banyak juga yang melihat kayak gini langsung pikirannya aduh anjir nanti rupul nih anjir jangan-jangan ini apa namanya scam dan lain-lain apalagi pemain baru tapi saya rasa kalau pemain lama malah ketawa ketiwi ya kalau ini ya kalau pemain lama terus posisi lagi megang uang sekarang pasti lagi ketawa ketiwi nih untuk nyerok jadi buat teman-teman semua ingat cryptocurrency jangka panjang teman-teman ya ada yang lebih parah kejadian yang lebih parah dari ini ya bahkan Bitcoin sempat turun ke 30 ribu dolar ya jadi menurut saya ini masih masih standar lah teman-teman ya itulah kenapa saya selalu katakan ke teman-teman semua berita yang positif itu di-share jangan kebanyakan saya lihat di grup-grup nge-share food ya akhirnya orang makin gak percaya sama cryptocurrency ya apalagi ini food besar yang baru-baru terjadi saya yakin sih ini efek dari food-food besar yang dua food terbesar kemarin yang saya share teman-teman ya yang apa tangan kanan dan Warren Buffett dan JP Morgan lah ya saya rasa mereka pengen nyerok sih dan sudah ada bukti kalau JP Morgan tuh pengen nyerok jadi pesan buat teman-teman saya langsung akhir disini ya teman-teman tuh saya berpesan begini teman-teman ya pesan saya buat kalian semua yang beli kemarin ya jangan cut loss dulu ya jangan cut loss dulu jangan cut loss dulu kita tunggu pergerakan sampai besok teman-teman ya kalau bisa jangan ya nggak usah tunggu pokoknya nggak usah tunggu kalau bisa ya lupain lah lupain lupain market ini ya jangan dilihat-lihat tiap hari nanti stress sendiri kita nah buat teman-teman yang mau nyerok besok bisa kayaknya kalau seandainya dia masih turun semoga sih saya berharap masih turun sampai akhir bulan supaya bisa nyerok oke kira-kira seperti ini dulu teman-teman ya intinya jangan panik santai aja ya pemain lama pasti ngerti kalau pasar lagi seperti ini oke semoga sehat dan sukses selalu buat kalian semua selamat pagi